Seorang wanita pemilik warung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, dibekuk kepolisian Polres Bogor karena menjual makanan dan juga minuman kadaluarsa yang juga telah rusak, bahkan sudah tercemar. Pemilik warung berhasil ditangkap saat reskrim Polres Bogor setelah dilakukan penyelidikan karena adanya laporan dari masyarakat terkait hal ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung wartawan Tribun News Bogor, ada Naufal Fauzi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Naufal. Halo, selamat sore Nila. Naufal bisa diinformasikan bagaimana awal mula, akhirnya kasus ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Baik, terkait kasus penjualan makanan dan minuman tidak layak karena rusak, tercemar dan juga kadaluarsa di Cilengsi, Kabupaten Bogor, itu berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah karena makanan yang dijual sebuah warung di wilayah Cilengsi ini dianggap tidak layak. Akhirnya pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan dan ternyata ketika diperiksa di TKP tersebut, di warung tersebut memang barang-barang makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku ini memang kebanyakan tidak layak, tidak sedikit, bahkan menurut pengakuan dari pelaku sendiri, barang tersebut, makanan dan minuman tersebut mencapai tiga truk, demikian. Dari mana pelaku bisa mendapatkan sejumlah makanan dan juga minuman kadaluarsa ini, Naufal? Terkait makanan dan minuman kadaluarsa yang didapat oleh tersangka ini, menurut berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ternyata memang didapat dari Oknum Pegawai Retail di wilayah Bekasi. Jadi Oknum Pegawai Retail ini memanfaatkan kejadian banjir yang sempat melanda gudang retail di Bekasi. Dan dia ini, si Oknum Pegawai Retail ini mengaku kepada atasannya bahwa makanan dan minuman itu telah dimusnahkan. Namun ternyata dia menjual barang-barang makanan yang rusak itu kepada tersangka pemilik warung di wilayah Cileungsi. Jadi si Oknum Pegawai Retail ini saat dicek polisi, keberadaannya ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia Mei lalu karena COVID. Untuk motif dari pelaku sendiri bisa menjual makanan-makanan yang sudah kadaluarsa ini, seperti apa pengakuannya, Naufal? Baik, terkait motif dari tersangka pemilik warung inisial NR di wilayah Cileungsi ini memang motifnya adalah keuntungan. Karena makanan dan minuman yang dia beli dari si Oknum, pegawai retail di Bekasi ini, dibeli dengan harga miring. Yaitu sekitar Rp75 juta untuk makanan dan minuman sebanyak 3 truk engkel. Dan dia ini selama beberapa waktu terakhir sudah menjual dan mendapat omset sebanyak Rp49 juta. Serta makanan dan minuman yang ada yang tersisa masih banyak. Sehingga memang pengakuan dari si pelaku ini kepada polisi, dia ingin mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan tersebut. Yang mana makanan dan minuman ini dia jual secara eceran, seperti biasa, kepada warga masyarakat di sekitar warungnya di wilayah Cileungsi. Demikian. Naufal, sudah berapa lama pelaku ini bisa menjual makanan dan juga minuman yang sudah kadaluarsa ini? Baik, memang penjualan yang dilakukan oleh tersangka NR di wilayah Cileungsi ini sudah dilakukan sejak Mei lalu. Dan sampai beberapa waktu terakhir ditangkap ini memang penjualannya sudah mendapatkan omset mencapai Rp49 juta. Tapi barang bukti yang tersisa ini masih banyak dan barang bukti ini memang dilihat secara fisik memang tidak layak. Karena seperti ada bungkus-bungkus yang sudah berkarat, bungkus kaleng yang berkarat, dan juga tanggal X-Flyer yang rata-rata memang berasal di terakhir terdata pada 2020 lalu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Naufal Fauzi, wartawan Tribunyus Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Naufal.